Nah ini dia 5 bahan-bahan yang sebaiknya nggak kalian pake di wajah karena ketika kalian pake ini bakalan bisa bikin efek samping di kulit kalian Nah buat kalian yang penasaran bahan-bahannya apa aja sih keep on watching Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Am buat kalian nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini inget ya kalau kalian nggak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja dan kalau kalian harus banget nih keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan tetap pake masker tetap cuci tangan tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Nah karena kalian mungkin di rumah aja nih kan sejak pandemi terus akhirnya kalian lebih sering megang handphone terus kalian lebih sering juga nih untuk cari-cari cara membuat DIY skincare di rumah Nah akhirnya kalian menggunakan bahan-bahan yang mungkin aja ada di rumah kalian dan kalian aplikasiin di wajah baik jadiin masker atau dijadiin obat jerawat atau dengan tujuan apapun itu padahal nggak semua bahan-bahan yang ada di rumah kalian ini boleh banget kalian pakai di wajah mengingat efek samping yang negatif yang bisa kalian dapetin dengan memakai bahan-bahan ini nah yang pertama itu adalah lemon jadi memang lemon ini kan kaya nih akan vitamin C terus dengan anggapan bahwa lemon kaya akan vitamin C kalian tuh langsung mengaplikasikan lemon di wajah jadi memang bener vitamin C itu bagus banget buat kulit karena vitamin C itu memang berfungsi sebagai antioksidan terus dia punya efek untuk mencerahkan punya efek juga untuk memperbaiki tekstur kulit dan banyak fungsi-fungsi yang bagus dari vitamin C nah tapi dengan mengaplikasikan lemon di wajah itu punya efek yang nggak bagus nih buat wajah kalian karena lemon itu punya pH yang asam sedangkan pH kulit kalian kan pH normal nih sekitar 5-6 nah ketika pH yang asam ini kalian pakai di wajah itu punya efek seperti misalnya kulit kalian jadi merah-merah terus kulit kalian jadi terbakar dan juga iritasi itu sebabnya lemon itu memang tidak direkomendasikan untuk dipakai di wajah secara langsung nah selain itu selain dari yang efek merah, iritasi dan terbakar lemon yang kalian aplikasiin di wajah secara langsung bisa banget bikin kulit kalian jadi kasar dan bisa banget bikin kulit kalian jadi menghitam nah selain itu menggunakan lemon di wajah secara langsung juga bisa menimbulkan reaksi yang disebut sebagai fitofotodermatitis jadi fitofotodermatitis adalah peradangan kulit yang terjadi ketika kalian setelah mengaplikasikan lemon ke wajah kalian terpapar sama sinar UV ini yang bikin efek ke kulit kalian makin buruk nah lebih buruknya itu adalah apa? kulit kalian bisa melepuh dan bisa banget bikin flag-flag hitam di wajah kalian jadi kalau kalian gak mau nih dapetin efek samping kayak iritasi, merah-merah, terbakar, kulitnya jadi kasar terus muncul flag-flag hitam, bahkan luka lepuh di wajah kalian mulai sekarang stop pakai lemon langsung di wajah ya nah untuk bahan yang kedua yang banyak banget juga dipakai ini adalah cuka apel nah banyak yang menggunakan cuka apel karena dianggap kan cuka apel ini mengandung asam asetat nah dengan menggunakan cuka apel ini bisa banget untuk membuat kulit lebih halus dan juga bikin kulit lebih bagus nih tapi sebenarnya menggunakan cuka apel di wajah itu tidak disarankan karena cuka apel mengandung pH 2,4 atau sekitar 2 dimana pH ini tuh bener-bener terlalu asam untuk kulit kalian seperti yang kalian tahu kulit kalian itu pH-nya sekitar 4-6 atau 5-6 nah ketika kalian pakai produk seperti cuka apel ini yang pH-nya terlalu asam itu bisa banget meningkatkan resiko iritasi dan kemerahan di wajah kalian nah selain bisa bikin iritasi kemerahan di wajah kalian penggunaan cuka apel yang dengan pH 2 ini itu bisa banget bikin kulit kalian jadi menghitam dan terbakar nah kalau misalnya kalian gak mau nih kulit kalian jadi makin rusak, makin merah-merah, makin iritasi dan bikin flek-flek hitam di wajah kalian jangan pakai cuka apel lagi ya untuk bahan yang ketiga adalah baking soda jadi baking soda ini tuh banyak banget nih dipakai karena dianggap bisa membuat kulit jadi lebih halus nah sedangkan baking soda ini tuh punya pH 9 jadi kalau kalian bayangin nih pH normal kulit kalian ada 5 sedangkan pH dari baking soda itu adalah 9 itu kan pH-nya terlalu jauh ya terlalu basah untuk kulit kalian nah pH yang terlalu basah ini itu tuh gak bagus buat kulit kalian jadi kalau misalnya kalian gak mau nih kulit kalian jadi gampang jerawatan bahan skin barrier kulit kalian jadi rusak jadi nanti kalian kulitnya kering stop pakai baking soda dipakai di wajah apalagi dijadiin masker ya nah bahan keempat nih yang udah nge-hype banget juga dipakai itu adalah telur mentah atau lebih tepatnya putih telur mentah jadi putih telur mentah ini banyak banget dijadiin masker dengan tujuan bisa untuk mengencangkan wajah nah tapi efek kencang yang dihasilkan ini tuh sebenarnya bersifat sementara jadi ketika kalian pakai putih telur mentah nih terus kalian diemin sekitar 10-15 menit otomatis kan dia bakal kering kan nah itu akan menimbulkan sensasi seperti tertarik nih di wajah kalian tapi setelah kalian mencuci muka ya itu bakalan hilang efeknya malahan putih telur mentah ini punya banget resiko menimbulkan alergi yang pertama yang kedua itu adalah kemungkinan untuk terpapar dari bakteri nah itu adalah bakteri Salmonella jadi pada putih telur yang mentah masih punya resiko di dalamnya tuh ada bakteri Salmonella nih apalagi kalau misalnya kalian aplikasiin jadi masker saat kondisi kulit kalian mungkin lagi ada jerawat atau misalkan kalian lagi ada luka nih yang kalian gak kelihatan ada di wajah kalian bakteri ini bisa banget masuk ke kulit kalian dan menginfeksi kalian nih nah mungkin ada yang kalian belum tahu nih bahwa bakteri Salmonella adalah bakteri penyebab tipes jadi kalau misalnya kalian gak mau nih punya resiko tadi alergi dan terpapar dari bakteri Salmonella sebaiknya kalian stop pakai putih telur mentah dijadiin masker nah untuk bahan terakhir yang banyak banget dipakai itu adalah odol jadi odol tuh banyak banget dipakai untuk ngobatin jerawat jadi sebenarnya di dalam odol itu memang ada kandungan triklosan dimana kandungan triklosan ini memang punya efek antimikroba dan antibakteri tapi hanya diperuntukkan untuk daerah mulut aja jadi kalau misalnya kalian beranggapan nih oh ya itu kan ada efek antimikrobanya berarti boleh dong untuk jerawat itu adalah sesuatu yang salah ya seperti yang tadi aku udah bilang bahwa triklosan ini memang tujuannya hanya untuk dipakai di daerah mulut aja malah ketika kalian pakai odol di daerah jerawat kalian itu bisa banget bikin kulit kalian kering nih dan itu bisa menghambat penyembuhan dari jerawatnya nah kalau misalkannya memang kalian sedang berjerawat lebih baik kalian pilihlah skincare yang memang khusus untuk mengobati jerawat nah seperti yang udah aku kasih tau tadi tuh adalah 5 bahan-bahan yang sebenarnya gak boleh dipakai di wajah dan tidak direkomendasikan untuk dipakai di wajah karena bisa banget bikin efek samping yang negatif di kulit kalian jadi mulai sekarang tuh harus stop nih ya percaya-percaya sama berita hoax yang bilang kalau bahan ini bagus lah bahan yang ini tuh bisa banget lah mencerahkan atau bahan ini tuh bener-bener efeknya bagus buat kulit kalian jadi sebelum kalian memutuskan menggunakan suatu bahan untuk di wajah kalian pastiin dulu kalau kalian sudah mencari informasi yang banyak dan kalian bisa banget untuk mencari informasi-informasi yang tentunya bener bukan yang hoax lagi sebelum kalian memutuskan menggunakan bahan tersebut nah sekian video dari aku, sekian juga penjelasan dari aku hari ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax